Sama, yang satu lagi yang kita baru mulai tahun ini juga, solar, 1,3 mega. Itu juga jadinya akhir tahun ini. Tapi ya, masih kecil lah, solar kita 1,3. The way we see it, ini masih pembelajaran lah, supaya kita bisa kerja. Tapi, at least kita sudah mempunyai portfolio, sudah diperlukan hidro, tapi sudah ada hidro, biomas, sudah ada sulfur yang diambil. Iya, dan yang menarik juga nih ya, untuk proyek pipeline ini, ada 500 megawatt. Ini juga menarik, istilahnya dari yang 60 yang tadi menjadi pipeline menjadi 500, kan pengembangannya berkali-kali lipat ya. Ini juga, di dalamnya juga ada hybrid capacity 5 megawatt. Hybrid itu apa ya? Jadi, in essence, hybrid itu adalah 2 EBT dari 1 lokasi. Atau 2 EBT dari 1 kontrak sama PLN, begitu. To be honest, sampai sekarang ini Indonesia belum ada lah, hybrid kontrak, belum ada. Tapi, salah satu approach yang kita bisa lakukan adalah, yaudah dibagi aja jadi 2 kontrak, 1 lokasi sebelah-sebelahan, 1 misalnya biomas, 1 PLTS. Oke, oke. Ini sebenarnya sudah banyak sih pertanyaan dari teman-teman, cuman aku coba kelarin dulu yang pengen aku nanya nih. Nah, terkait dengan, kita kan akan garap proyek EBT atau energi terbarukan di Filipina, yang senilai 1,49 triliun. Nah, bisa diceritain nggak tentang ini? Mungkin, aku nggak tahu nih, udah bisa di sedikit expose, atau masih harus ditahan dulu, atau gimana? Coba deh, siapa yang mau. Mungkin belum bisa kita cerita banyak, tapi inti sarinya, inti ceritanya adalah, kita diundang oleh government Filipina, untuk bisa lihatin, eh ada potensi mana nih di Filipina yang kalian interested, intinya gitu. Tentunya, ada beberapa ya, dan bukan hanya hydro, tapi ada juga solar, dan sebagainya. Tapi, approach kita, kita anggap ini sebagai just another project. Kita cari yang mana project yang paling profitable, dan yang mana yang dampak lingkungan yang paling rendah, yang mana yang bisa bankable. So, that's where we go. Untungnya, kita perusahaan swasta ya gitu, jadi kita bisa ke luar negeri, untuk bisa expansion. Karena, tanpa perlu banyak procedure that we have to go through lah. Iya, benar, benar. Jadi, kalau misalnya ada peluang di luar negeri, yaudah, kita simply because we can, that's why we will move on. Iya sih, benar sih. Ya, di mana ada opportunity, berarti, ya, itu bisa, kalau memungkinkan, berarti akan diambil aja semuanya. Oke. Terus, ini juga ya, mengenai, kemarin kan baru diresmiin ya, perpres nomor 12 tahun 2002, yang memberi kepastian dalam pengembangan bisnis pembangkit listrik yang bersumber dari EBT. Nah, gimana sih tanggapan kalian mengenai ini? Ini kayaknya something yang sangat positif ya, untuk memberi kepastian di sini. Honestly, kalau dari kita lihat, ini kan udah kita tunggu udah lama nih, dari 2018-2017 itu udah, ya, ya, tahun depan keluar, tahun ini keluar, akhirnya sekarang keluar. Finally ya? Finally. Yes, jadi sebenarnya, yang kemarin itu jelek nggak sih? Enggak, cuman yang kemarin itu, apa ya, karena orang expecting ada something, jadinya nggak bisa gerak, gitu loh. Nah, sekarang begitu finally udah keluar, tahun 2022 ini udah keluar, finally, oh yaudah, jadi ini nih peraturan gamenya, gitu loh. Jadi kita bisa, dari segi kita cari project juga, oh yang ini feasible dengan tarif yang sekarang, dengan cara pembelian yang sekarang, ini jadi visible juga, gitu. Di sistem ini, jadi bisa dibuka sekian megawatt untuk hydro, bisa dibuka sekian megawatt untuk solar. Bukan cuman kita swasta juga, tapi untuk PLN juga, gitu. Jadi kejelasan buat mereka, mereka mau buka pistol yang mana, gitu loh. So, I think, perpres ini, it's more like, kayak, kalau misalnya kita mau lari, ada pistol yang door, gitu, jalan. Nah, itu tuh sebenarnya itunya aja. Dari dulu, semuanya cuman butuh, apa, pelatuknya itu kayak door, jalan, gitu aja sih. So, now we know there is, nggak ada lagi yang uncertain, cara pembeliannya seperti ini, harganya seperti ini, dan sebagainya. We can finally assess project as what it is. Daripada kemarin kita tebak-tebak, oh ini mungkin harganya gitu kali, oh ini harganya segitu kali, gitu loh. Oh, oke, oke. Mungkin-mungkinannya jadi nggak bisa maju. Jadi intinya, It's very positive, ya. Intinya gini, Bu Dita, perpres ini adalah paling hukum. Benar, benar, benar. Mulai untuk melakukan perempitan PTA baru, gitu. Jadi kita bisa berbicara bersama, bahwa perkembangan 3-4 tahun terakhir ini, dari 2017, gitu. Permain yang lama itu, itu kan permain yang lama itu. Jadi sejak permain yang lama itu, sudah ada lagi PTA baru, gitu loh. Itu, walaupun ada yang PTA baru itu adalah bekas yang lama, baru saja dibangun, gitu loh. Jadi kita lihat perkembangan 3-4 tahun terakhir ini sangat lambat. Karena ya pas yang tadi itu adalah durasi, gitu loh. Nah, jadi kita semua tunggu udah lama nih. Nah, begitu kita terbit, kita harap segala bisa sebut lagi nih PTA-nya. Jadi kita udah bisa mulai bangun lagi, gitu loh. Jadi mulai pTA baru, nah ini adalah yang kita tunggu-tunggu, gitu loh. Karena PRN nggak bisa melakukan dokumen atau pembelian PTA baru, kalau belum ada apa-apa dihukum, gitu loh. Secara pelinan, apakah direct selection, apakah direct appointment, terus gimana, apakah fee-in tarif, ceiling price, atau negotiation itu, semua diatur di perpresi, jadi setelah, gitu loh. Jadi dengan ini, harap kita bisa langsung udah mulai, langsung bangun. Oke, oke. Menarik sih ya, dengan adanya purpose ini, harusnya something yang very-very positif untuk sektor ini atau bisnis ini ya. Oke. Nah, terus tadi kan kita udah lihat nih, kinerja keuangan yang sebelumnya, swester 1. Nah, kira-kira kalau kinerja keuangan di tahun 2022, optimis nggak akan lebih baik? Atau mungkin bukan lebih baik, tapi jauh lebih baik nih. Terus kalau kira-kira punya target nggak net income-nya kira-kira berapa sih? Nah, begini, jadi seperti kita ketahui bahwa semua ini bisa kita track. Pada keuangan yang track di Code Group, ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa perasa kita IPO, kita hanya mempunyai dua unit ya. 2019 kita IPO hanya dua unit, yaitu yang 18 envoy sudah operasi setahun. Kemudian yang satu lagi ya, Bungkulu barusan masih konstruksi gitu. Iya kan? Itu di 2019. Nah, sekarang kita di 2022, kita lihat bahwa kita sudah ada 6 unit. Oh, sudah ada 6 ya? 6 unit ya. Jadi, 3 sudah operation. Jadi, sudah 3 operation. Satu lagi, eh, 4 sudah termasuk tadi ya, bahwa ya, sebetulnya 4 sudah operation. Satu dalam konstruksi, yang FPLTM itu, dan satu lagi yang 1,3 selopi itu dalam konstruksi. Nah, kita lihat adanya penambahan install capacity, tentu dia kan ada penambahan produksi listrik gitu. Oh, yes, yes. Tentu dia kan pasti akan dengan menambahnya install, berarti kan juga menambah Income. Revenue. Income gitu. Dan kemudian mungkin saya akan sedikit teknis. Jadi, karena sekarang mungkin ini kita punya konstruksi agak berbeda, agak unik dengan yang lain-lain. Jadi, kadang-kadang orang tahu, kenapa bisa naik turun dengan kelinian itu? Nanti akan saya sedikit jelas. Karena ini banyak sekali pertanyaan mengenai laporan keuangan kita gitu loh. Karena ini unik. Jadi, tidak banyak yang menggunakan ini. Jadi, hanya yang pusat-pusat yang kayak infrastruktur, kayak apa namanya, jasa marga. Kita lah. Jadi, yang mempunyai hubungan konsesi dengan pemelintang gitu loh. Dia akan mengatasi sistem ini. Bisa, kita tunggu nanti kalau ada pertanyaan, kita jawab. Iya. Iya. Oke. Jadi, pastinya kinerja 2022 akan jauh lebih baik ya. Karena ada penambahan beberapa menit. Oke. Nah, terus deviden kini itu dari pertama IPO kan selalu konsisten. Nah, sekarang ini kan banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan baru yang IPO. Di mana banyak perusahaan baru yang IPO belum tentu kan membagikan deviden. Nah, ternyata kini nih dari pertama IPO 2019 hingga saat ini nggak pernah absen dan pada masa COVID pun selalu deviden rutin. Nah, tahun 2022 ini kan belum nih. Kira-kira potensinya gimana nih? Dividend tahun ini. Seperti yang kita udah berita. Memang itu, jadi kita IPO di 2019 di 2020 langsung kita bagi dividen. Hmm, benar-benar. Konsistennya kita bagi. Jadi, sebenarnya gini. Kita ini sebenarnya ada startup. Startup ya. Tapi dalam delini way and energy. Waktu kita persisir. Tapi kan kita startup. Dan kita adalah growing company. Growth company. Growing company. Bukan yang sudah make up yang growing company. Nah, harusnya biasa perusahaan yang growing dia akan mendeserve income dia untuk growth ini enggak lebih dividen. Tapi kita tetap alokasi untuk membuat rasio udah happy lah. Jadi, kita juga bisa growth, kita juga bisa membagi. Jadi, enggak tunggu nanti capital gain atau tahun 2-3 tahun bahasa kita bagi. Jadi, enggak. Setelah tahun kita juga ada listel untuk kita alokasi. Ada listel untuk kita alokasi. Sudah ada jadwal? Sudah ada jadwal rupiah belum, Pak? Kita tahun ini kan bahasa loop kan. tahun 2020 kita bagi 729.000 atau 2,93 rupiah perusahaan. Oh, iya, iya. Sorry, sorry. Kemudian tahun 2020 kita bagi lagi 1 juta. Jadi, berarti ada growth 37% kemudian per lembar berarti kan 3,88 per lembar per rupiah. Berarti juga ada growth 32% gitu. Nah, tahun 2021 ini untuk pembagian di 2022 itu berlebih 1,3 juta dolar. Equivalent 35% growth dibandingkan tahun 2000 di dividen. Jadi, per lembar berlebih 5,46 per lembar. 48, 40 persen lebih dari DPS tahun lalu gitu. DPS, oke. Jadi, konsistennya kita growth. Ya, tentunya tahun depan lebih banyak install tentunya lebih banyak dividen lagi. Jadi, ini 2,1 company secara payahnya growth kemudian juga dividen tetap growth. Oke, oke. Iya. Oh, iya. Terus, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya setelah itu kita akan ambil beberapa pertanyaan dari audience nih. Nah, outlook outlook untuk renewable energy sendiri itu bagaimana? Dimana Indonesia sendiri potensi yang sangat besar itu kan pengembangannya ada di renewable energy karena berdasarkan roadmap kementerian ESDM terkait energi transisi pemerintah sendiri menargetkan kontribusi dari energi renewable sekitar 23 persen dari total energi nasional nih. Jadi, EBT ini sekitar 23 persen dari total energi nasional di tahun 2025 dan 31 persen di 2050 jadi naik terus nih targetnya kontribusi dari EBT ini. Nah, berdasarkan itu outlook kedepannya masih sangat-sangat menjanjikan ya berarti ya? Masih sekali ya. Jadi, kalau kita melihat kan ada namanya energy transformation yang kita sekarang lagi eh, energy transition ya. Dari fossil fuel menuju ke EBT gitu. Jadi, kalau misalnya dilihatin di Indonesia mungkin kalau sering denger kabar katanya oh Indonesia oversupply gitu kan. Tapi itu kan harus diingat bahwa oversupply-nya itu adalah terdiri dari fosil dan juga dari EBT gitu. Tapi yang sekarang dilakukan oleh dunia sekarang termasuk Indonesia tidak dikecualikan itu adalah phasing out dari fossil fuel base-nya. Jadi, yang terdiri dari fossil fuel-nya itu tuh berkurang di pemakaiannya di atas kekurangkan lalu coba fokus pembangkitan tambahannya itu oleh EBT. Jadi, kalau kita lihat itu di Indonesia EBT-nya itu bakat kita paling banyak itu tuh di solar dan juga di di hydro dan juga di geothermal gitu. Tiga hal inilah bakatnya Indonesia. Kalau misalnya kita bilang mungkin kayak Denmark dan yang lainnya mereka EBT-nya juga tinggi cuman mereka bakatnya mungkin di hal yang lain seperti wind dan nanomest. tapi kalau kita balik ke Indonesia untungnya kita bakat di hydro yang tadi kita pasti terjadi jadinya PLN juga secara sistem lebih gampang supaya mereka bisa terima listrik kita gitu. Tapi, kedepannya sendiri juga dengan turunnya harga baterai dan juga turunnya capex untuk instalasi solar panel itu semua juga akan berkontribusi ke depannya untuk pengembangan EBT di Indonesia. Apalagi Indonesia kan untungnya kita 12 months in a year itu kita pasti ada matahari gitu loh. Iya, benar. Dan juga kalau di air juga 12 months in a year kita ada musim parau sama musim hujan. there's a rainy season or there's less rain season. Jadinya for us kita bakatnya di dua itu dan kebetulan that's why kencana energi itu juga setuju lah sama Indonesia supaya kita bisa membangkitkan Indonesia ini. Jangan lagi expand more fossil fuel but we expand more on the EBT side. Terus ini udah banyak sekali ya pertanyaan. Ini ada yang tanya kos per kilowatt kini itu berapa dan ESP per kilowattnya berapa? sama ada berapa PP pemerintah tentang EBT apakah ESP per kilowatt itu jadi naik. Jadi tanya kos sama harga jualnya. Sorry, ESP itu selling price kah? Yes, yes. Average selling price. Oke, jadi kalau misalnya dari pembangunan EBT sendiri atau especially hydro ya karena portfolio kita banyak di hydro itu tuh varying banget. Jadi tergantung dengan lokasi jadi bendungnya berapa reber, terowongannya berapa panjang, semakin mahal dan sebagainya kan kalau misalnya semakin banyak pekerjaannya. Cuman kalau projeknya itu udah kurang lebih di 2 juta US per mega itu udah ya average lah or more towards good. Kalau yang agak mahal itu mungkin angkanya di 3 juta USD per megawatt. Jadi kalau dari segi selling price ke PLN, PLN dengan negosinya sama kita itu mereka ngeliatin ini oh kamu bangun pembangkit ini harganya 5 juta gitu untuk 10 mega misalnya maksudnya 10 juta untuk 5 mega gitu misalnya. Ntar dia ngeliatin dia ngeliatin oh kamu balik modalnya kita targetin kurang lebih IRR 17% 18% negosiasi dan mereka ngeliatin curah hujan dan sebagainya. so it's not it's not a clean cut harganya berapa berapa megawatt harganya langsung berapa gak seperti itu. Mereka tetap liatin produksinya berapa kita capexnya berapa lalu negosiasilah sama PLN gitu supaya kita bisa dapet IRR yang kita mau kayak gitu. Tapi in general per press yang tahun ini barusan keluar itu selling price untuk kontrak-kontrak baru itu naik malah sementara ini. kayaknya ini adalah sesuatu gerakan dari PLN supaya banyak pemain baru masuk ke dalam EBT. Kita disini sebagai pemain yang sudah di dalam EBT ya kita malah happy ya bahwa ada we are compatriots we are not competitors with other EBT players.